Siapa sih yang gak kenal Elon Musk? Iron Man dan Tony Stark versi real life yang punya beragam jenis kesamaan, mulai dari karakter fisik, kekayaan, lulusan fisika, hingga ide-ide revolusional mereka. Musk adalah sosok utama di balik SpaceX yang terkenal dengan roketnya, Tesla yang terkenal dengan mobil listriknya, dan tentu saja Twitter atau X yang baru saja diambilnya. Sekalipun memiliki banyak kesamaan seperti sama-sama bergerak di sektor mesin, transportasi, hingga eksplorasi luar angkasa, pasti jelas ada perbedaan yang mencolok. Yang satu adalah toko fiksi, tapi yang satu ini adalah sosok nyata. Nah, karena Elon Musk adalah sosok nyata yang kontroversial di muka bumi, dan banyak banget yang request. Kali ini Inspek History bakal bahas sejarahnya, sisi-sisi nyentriknya, dan tentunya apa saja yang bisa membuatnya jadi sekaya sekarang. Nah guys, video ini disponsori oleh MyTrade, platform trading yang sudah dipercaya lebih dari 2,4 juta pengguna di seluruh dunia. Nah, nanti menjelasin lebih lanjut ya. Taukah kalian, Elon Musk bukan warga negara Amerika Serikat sejak lahir? Ia lahir dari pasangan Errol Musk dan Maya Musk, pada 28 Juni 1971 di Pretoria, ibu kota Afrika Selatan. Ibunya adalah seorang model profesional asal Kanada yang muncul di kotak serial Special K dan sampul majalah Time. Sedangkan ayahnya adalah seorang insinyur Afrika Selatan yang cukup napan. Ia pun menghabiskan masa kecilnya dengan saudara-saudara di Afrika Selatan. Namun di tahun 1979, orang tuanya pun bercerai, Musk dan Kimball, adik laki-lakinya, memutuskan tinggal dengan sang ayah. Di tahun 1983, di usianya yang ke-12 tahun, ia menjual game buatannya, Blastar, ke majalah komputer seharga 500 USD. Ia menggambarkannya sebagai game yang simpel, tapi lebih baik dari Flappy Bird. Masa sekolahnya pun rada suram. Ia sendiri adalah korban bullying yang cukup parah, bahkan ia pernah dirawat di rumah sakit setelah dipukuli dan dilempar ke bawah tangga sampai pingsan. Loh, kok bisa gitu ya? Hal ini terjadi karena sindrom Asperger yang membuatnya kesulitan mengontrol emosi, kurang empati, kesulitan memahami perasaan dan ekspresi orang lain, dan gejala autis lainnya. Alhasil, sekalipun memiliki kecerdasan yang baik, diskomunikasi sering membuatnya kesulitan bergaul dengan teman-teman sekelas, yang membuatnya semakin soliter. Uniknya, ia memutuskan menghabiskan sebagian waktunya untuk membaca, dan membuat kode untuk pemrograman hingga larut malam. Keputusan inilah yang menjadi kelebihannya di masa depan. Di usia yang ke-17, ia sempat mengikuti tes bakat pemrograman komputer tingkat universitas. Tim penguji bahkan sampai memintanya mengulang kembali, karena mereka belum pernah melihat hasil tes setinggi itu. Di tahun 1992, Musk memutuskan pindah ke Kanada bersama ibu dan para saudaranya, di mana ia menghabiskan dua tahun di Queen's University, Ontario, sebelum pindah ke University of Pennsylvania, di mana ia memperoleh dua gelar di bidang fisika dan ekonomi. Setelah meninggalkan Penn, Musk pergi ke Universitas Stanford di California untuk mengejar gelar PhD, fisika energi, hanya selama dua hari, sebelum keluar untuk meluncurkan perusahaan pertamanya, Zip2 Corporation, di tahun 1995, demi mengejar hype internet. Bersama Kimbal, saudaranya, ia mendirikan Zip2 dengan dukungan dana dari para angel investor Silicon Valley. Perusahaan ini menyediakan panduan kota berbasis internet dengan peta, petunjuk lokasi, dan buku kuning yang dipasarkan ke surat kabar seperti The New York Times dan Chicago Tribune. Ia pun mengerjakan websitenya setiap malam dan kerja kerasnya terbayar saat perusahaan besar Compact memutuskan membeli Zip2 senilai 341 juta USD di tahun 1999. Alhasil, keputusan ini menghasilkan 22 juta USD dari 7% pemilikan saham Musk. 7 Desember 1999, dengan memakai 10 juta hasil penjualan Zip2, Musk mendirikan perbankan online yang bernama Xcom. Maret 2000, Xcom pun merger dengan kompetitor utamanya, Confinity, startup keuangan yang didirikan oleh Peter Thiel untuk menghindari kompetisi. Musk diangkat sebagai CEO, namun masalahnya pada bulan Oktober tahun 2000, terjadi pertengkaran besar para pendiri atas keinginan Musk untuk memindahkan server dari OS Unix ke Microsoft Windows. Alhasil, saat Musk sedang dalam perjalanan ke Australia untuk liburan honeymoon-nya, Dewan Perusahaan memutuskan memecat Musk dan menjadikan Thiel sebagai CEO baru, dan di bulan Juni 2001, mengubah nama Xcom menjadi Paypal. 3 Oktober 2002, eBay pun memutuskan membeli Paypal seharga 1,5 miliar USD, walau bukan lagi menjabat sebagai CEO, sebagai pemegang saham terbesar Paypal dengan kepemilikan saham terbesar 11,17%. Secara otomatis, Musk memperoleh 175,8 juta USD dari hasil akusisi tersebut. Sejak awal, Musk memang penuh dengan ambisi gila seperti ingin mengirim tikus ke planet Mars. Akusisi Paypal memungkinkan Musk mendirikan Space Exploration Technologies, alias SpaceX, dengan 100 juta USD yang diterimanya. Musk ingin menekan biaya penerbangan antariksa menjadi sekitar 1 per 10. Ia percaya, jika hal itu terwujud, berbagai peluang eksplorasi luar angkasa akan semakin terbuka. Hal ini juga lah yang mendasari keputusannya resmi menjadi warga negara Amerika Serikat di tahun 2002. Tujuan jangka panjangnya adalah kolonialisasi planet Mars. Ia menyatakan, SpaceX tidak akan mengajukan IPO sampai Mars Kolonial Transporter bisa terbang teratur. Selain angkasa, Musk juga sangat sibuk di bumi akibat Tesla Motors. Di tahun 2004, Musk memimpin total pendanaan sebesar 70 juta USD di Tesla, sebuah perusahaan mobil listrik. Pendiri Tesla sendiri adalah eksekutif startup veteran Martin Eberhardt dan Mark Tarpenning. Musk sendiri terlibat aktif di pembuatan produk, termasuk mengembangkan mobil pertamanya Tesla Roadster yang dibangun di atas sasis Lotus Elise, mobil sport Inggris yang dibuat ulang menjadi mobil listrik dengan baterai lithium-ion. Mobil ini pun memulai debutnya di tahun 2006. Ia juga ikut menirikan SolarCity, sebuah perusahaan panel energi surya. Di perusahaan ini, ia memberi sepupunya, Peter dan Linden Drive, model kerja untuk memulai SolarCity di tahun 2006. Dan nantinya, SolarCity akan diakusisi oleh Tesla menjadi Tesla Energy. Begitulah beberapa cara Elon untuk memupuk kekayaan. Ia memanfaatkan pertumbuhan nilai saham sehingga saat tumbuh dan berkembang, hingga diakusisi oleh perusahaan yang lebih besar, ia mendapatkan untung yang jauh lebih besar dari sekedar gajinya di perusahaan. Nah, untuk menikmati keuntungan saham, kamu itu gak harus bekerja dalam perusahaan tersebut. Musk misalnya, yang setelah dipecat dari posisinya, masih bisa menikmati keuntungan fantastis berkat kepemilikan saham di Paypal. Ibarat, bukan orangnya aja yang bekerja. Asetnya juga harus dong. Belajar dari kisah hidupnya, mungkin ada juga yang tertarik investasi di perusahaan Amerika Serikat, terlebih yang bergerak di sektor teknologi seperti yang dibuat oleh Musk. Pengen beli sahamnya, tapi masih bingung gimana caranya. Takut kena tipu sama perusahaan abal-abal yang gak jelas seperti yang viral dulu. Setelah muncul di ngomongin uang, Mimin rasa MyTrade, yang sudah dipercaya 2,4 juta pengguna di seluruh dunia dan meraih banyak penghargaan, the most innovative forex broker dan best mobile trading platform bisa jadi solusinya. MyTrade adalah salah satu platform perdagangan multi aset dunia dengan pertumbuhan tercepat yang menyediakan jasa perdagangan mata uang asing, indeks saham, perdagangan komoditas, hingga kripto. Nah, mereka juga menyediakan saham Tesla lho. MyTrade juga memiliki banyak kelebihan. Nilai spread yang rendah, sistem leverage yang memungkinkan kita mendapatkan return besar sekalipun dengan modal yang terbatas, sehingga memaksimalkan efisiensi di setiap transaksinya, biaya komisi 0%, hingga panduan di halaman utama, seperti berbagai indikator yang memudahkan bertransaksi walau kita masih pemula. Aplikasi ini juga simpel dan mudah digunakan kok, nanti langsung kalian coba aja ya. Pengguna baru yang mendaftar lewat link registrasi di kolom deskripsi dapat memperoleh 100 USD dengan bertransaksi senilai 30 lot dalam forex. Nilai depositnya bebas kok, jadi langsung download dan coba aja. Nah, yuk lanjut bahas Mas Elon lagi. Di tahun 2008, dengan krisis keuangan yang secara serius membatasi pilihannya, kebangkrutan Tesla secara pribadi dihentikan oleh Musk. Ia menginvestasikan 40 juta USD di Tesla dan meminjamkan perusahaan 40 juta USD lebih. Bukan kebetulan, ia pun diangkat sebagai CEO pada tahun yang sama. Tapi antara SpaceX, Tesla, dan SolarCity, Musk hampir bangkrut. Ia menggambarkan tahun 2008 sebagai tahun terburuk dalam hidup di sebuah wawancara selama 60 menit. Tesla terus merugi dan SpaceX kesulitan meluncurkan roket Falcon 1-nya. Pada 2009, Musk hidup dari pinjaman pribadi hanya untuk bertahan hidup. Tepat sekitar Natal 2008, ia mendapatkan dua kado Natal. SpaceX mendapatkan kontrak senilai 1,5 miliar USD dengan NASA untuk mengirimkan pasokan keluar angkasa. Sedangkan Tesla akhirnya menemukan lebih banyak investor. karir Musk juga mulai diperhatikan di Hollywood. Penggambaran Robert Downey Jr. tentang Tony Stark dalam film Iron Man sebagian didasarkan pada Elon Musk atas sutradara Joan Favreau. Musk bahkan ikut tampil dalam film Iron Man 2 sebagai cameo dirinya sendiri. Pada akhir 2015, Musk ikut menerikan Open AI, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk meneliti keterdasan buatan dan memastikannya tidak menghancurkan umat manusia. Ia kemudian mengumumkan bahwa ia akan mundur dari Dewan Direksi untuk menghindari potensi konflik kepentingan dengan Tesla yang telah membuat kemajuan dalam kecerdasan buatan untuk teknologi mobil self-driving miliknya. Milader sejak saat itu telah berbicara menentang perusahaan di beberapa kesempatan dan bahkan berusaha meluncurkan pesaingnya sendiri yang dengan bercanda dijuluki Truth GPT setelah keberhasilan chat GPT Open AI. Pada akhir 2015 24 peluncuran SpaceX telah dilakukan untuk tugas-tugas seperti memasok stasiun luar angkasa internasional membuat beberapa rekor di sepanjang jalan. Tahun itu Tesla merilis autopilot versi pertamanya fitur bantuan pengemudi untuk kendaraan listriknya. Musk kemudian merilis versi autopilot yang disempurnakan yang disebut full self-driving beta beberapa tahun kemudian. Walau begitu sistem autopilot FSD Tesla juga mengundang berbagai tuntutan hukum termasuk investigasi National Highway Traffic Safety Administration selama bertahun-tahun. Di akhir 2016 Tesla membeli SolarCity senilai 2,6 miliar USD. Di tahun yang sama beberapa pemegang saham Tesla mengajukan gugatan menuduh Musk menekan anggota dewan Tesla untuk membeli SolarCity dan menyelamatkannya. Namun Musk memenangkan gugatan di tahun 2022. Di tahun 2016 dia juga memulai The Boring Company yang memiliki visi menggali jaringan terolongan bawah kota untuk mengemudi tanpa macet dengan kecepatan tinggi. Jaringan terolongan pertama untuk komersial berlokasi di Las Vegas yang dibuka pada April 2021. Tahun 2017 Musk juga bergabung dengan Dewan Penasihat Bisnis Presiden Trump sebuah langkah yang menyebabkan reaksi publik yang sangat besar. ia awalnya pembela langkah itu tapi kemudian berhenti setelah Amerika Serikat keluar dari perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Musk mengatakan ia sudah mencoba meyakinkan Trump untuk tidak mundur. Falcon Heavy penerus Falcon 9 dan roket terkuat yang dibuat oleh SpaceX sukses menyelesaikan peluncuran perdana di bulan Februari 2018. Ia membawa muatan unik yaitu orang-orangan bernama Starman di sebuah mobil Tesla Roadster yang diluncurkan menuju ke orbit Mars. Kami sangat ingin membuat masyarakat penasaran dan menantikan berbagai terbosan baru di luar angkasa ke depannya, kata Musk kepada hadirin di konferensi South by Southwest tahun 2018. Tujuannya adalah untuk insikrasi dan membuat Anda percaya lagi seperti yang diyakini oleh orang-orang di era Apollo bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Kekayaan Musk melonjak dalam beberapa tahun terakhir. CEO Tesla menjadi orang terkaya di dunia tahun 2021 saat kekayaannya melewati 200 miliar USD melewati kekayaan bersih dari pendiri Amazon Jeff Bezos. Ia bahkan memperingatinya dengan mengirim Bezos medali perak. Statusnya sebagai orang terkaya di tahun 2023 kemudian dilewati oleh pemilik LVMH Bernard Arnold. Walau ia tetap berada didaftar orang terkaya dunia dan bahkan memenangkan penghargaan Times Person of the Year tahun 2021. Pada tahun 2022 Musk mulai membeli saham Twitter dan kemudian menolak tawaran untuk bergabung dengan Dewan demi membeli Twitter secara langsung seharga 44 miliar USD. Musk yang telah menjadi salah satu akun yang paling banyak diikuti di situs media sosial tersebut mencoba menarik tawarannya untuk membeli Twitter di bulan Juli. Twitter pun segera menggugat Musk untuk memaksanya melakukan pembelian. Akhirnya, setelah berbulan-bulan bolak-balik menjelang persidangan di Delaware Court of San Seri, Musk setuju membelinya pada bulan Oktober. Ia pun mengambil alih Twitter dan memancat beberapa tokoh kunci termasuk CEO Twitter Parag Argawal. Ia mengambil alih kepala tweet dan memotong setengah dari total karyawan Twitter. Mei 2023, Musk membawa CEO baru Twitter setelah ia menyatakan Twitter tidak lagi di jalur cepatnya menuju kebangkrutan. Musk juga menyatakan minatnya untuk meluncurkan usaha AI-nya sendiri dan membangun saingan dari chat GPT. Nah, itulah sedikit kisah dari Elon Musk. Kira-kira ada lagi gak ya toko populer dan berpengaruh di zaman sekarang yang kamu ingin membahas kisah hidupnya? Coba tulis di komentar ya! Dan buat kamu yang tertarik trading forex, komoditi, saham hingga aset kripto, kamu bisa cek link registrasi MyTrade di kolom deskripsi. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung dicoba aja ya! Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama InSpec History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!